Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue di channel GDK95 Untuk video kali ini singkat aja men Gue ingin tunjukin ke kalian Kondisi terbaru NMAC old gue Yang udah bladus, udah busuk gini men Nah, di awal-awal gue mau kasih tau nih Satu tips juga nih untuk kalian semua Yang mungkin umur motornya udah Ya maksudnya umur motor NMAC old ini udah 5-6 tahunan Ini nih men, yang kemarin mogok nih Nggak bisa nyala, sekarang udah nyala lagi Kalau pertama itu Waktu di kontak on itu nggak ada suara bunyi Rotak atau pulpa menyitu nyala men Bener-bener diem aja, nggak ada suara apa-apa Nggak, nyedot bensin Nah, ternyata setelah bongkar-bongkar berapa kali Gue udah kuras berapa kali Ternyata yang rusaknya itu rotaknya ini men Padahal kalau beli juga nih, ini harganya cuman Rp190.000 di bengkel biasa nih Mungkin kalau di bengkel online Mungkin kalau di toko online ini bisa lebih murah lagi Jadi gantinya ini men, ini udah Nyala lagi, udah normal lagi So, di kilometer yang sekarang udah Kelihatan nggak ya Ini kotor banget, beladus banget men Rp58.000an Ini udah ada beberapa Yang keras Tapi nggak terlalu banyak sih men Wajar-wajar aja di pemakaian 6 tahun Kilometer udah Rp58.000an Ini rusak rotaknya itu ya Wajar-wajar aja men Mungkin kalian yang punya NMAX old juga bisa Komen di kolom komentar Dan ini nih Yang menyedihkannya Beli motor elite Beli ban sulit Anjing Ini udah bener-bener Botak Udah kayak ban mizel Ban buat di road race Aduh ampun Jadi kayak gini Terus kondisi Bodinya Lecet-lecet parah Ini banyak yang jatuh-jatuh bego men Jadi bukan jatuh saat di jalan men Amit-amit ya men Tapi jatuh-jatuh bego kayak gini Terus Lecet-lecet Tuh Mungkin saat di parkiran-parkiran Kalau yang di bagian tengah Bagian bawahnya Ini bekas sepatu Atau bekas celana Saat kita berkendara mungkin men Tuh Apalagi kalau kita yang sering bonceng Anak kecil Itu udah pasti Banyak yang baret-baretnya Tuh Tapi overall Untuk kondisi mesin ya Mungkin udah Enggak 100% prima Walaupun udah Enggak seprima Saat 1-2 tahun pertama men Udah agak menurun kondisinya Top speednya juga udah Menurun juga nih Terakhir gue pake top speed Cuman di angka 90-110 km per jam Udah turun banget sih men Dibanding awal-awal Tapi kalau untuk torsinya sih Ini masih nendang Masih mantep Nah Di Poin atau di kesimpulan video ini Jadi untuk kalian yang punya motor Beli dari baru-baru Ya Lebih apik lagi lah men Lebih rapih lagi Pakainya Bawahnya Terus kayak Untuk di body-body Apalagi Ini harusnya pake PPF Atau pake scotlet Biar enggak Apa sih namanya Codet-codet kayak gini men Biar enggak Baret-baret kayak gini Tuh Ini udah banyak banget Barat-baretnya Logo N-MAC nya juga udah patah Tuh men Untuk motor ini sih Gue gak banyak Modifikasi Apa tuh sama sekali Gak modifikasi Kecuali Paling stiker-stiker di lampu Terus Sama wind seal aja nih men Sama wind seal Pake yang bening sama jenong Sama lampu Cuman pake lampu Kayak model strobo Kayak gini men Untuk selebihnya sih Ini gak gue modif-modif Masih bawaan orinya Masih standar pabrik Kira-kira Kalau di modif Bagusnya diapain ya men Sama pasang jalo ini Selebih nyaman Gak ada gue modif-modifikasi Nah Gue itu pengen Bikin proyek Buat si air make all ini men Apa kita rubah Atau kita modif tampilan Atau bahkan kita Bongkar aja mesinnya nih men Kita ganti Kita bore up Misalkan 180 atau 200 Biar bisa jengat-jengat men Sip itu juga masih bawaannya Masih standaran Mesin apalagi Tuh Kayak gini kondisinya Si N-Mac bladus gue Ban botak Men Gue pengen mentasaran Dari dulu pada men Kira-kira enaknya Diapain ini motor men Apa modif tampilan Apa modif Mesin ringan Modif kirian misalkan Biar Gue ada project youtube lagi nih men Biar ada warnanya gitu Biar gak hanya N-Mac Neo terus Itu kan N-Mac Neo kan Bosen ya men Takutnya bosen Jadi gue pengen ada project baru Untuk si N-Mac output di bladus gue ini men Atau Ada yang mau nawar Tawar coba men Di pasaran sekarang Harganya sekitar 17-18 juta Ya masih kehitung Lumayan stabil Untuk pasaran motor 2018 nih Udah 6 tahun yang lalu Harga segitu ya masih stabil men Kalau menurut gue Apa ada yang mau nawar Oke tinggal tulis Kolom komentar Berapa juta men 16-17-18 Hajar Soalnya gue tuh Sejujurnya Gue tuh pengen beli Motor ZX25R Cuman dananya masih kurang banyak Jadi ada kemungkinan Untuk gue Jual-jual motor Salah satunya Jual motor ini mungkin Atau bahkan Yang RRO itu men Nah Kayak gitu mungkin Untuk video iseng kali ini Mudah-mudahan kalian Selalu dukung gue Dengan like Share Dan subscribe Terus komentar-komentar juga Di kolom komentar yang banyak men Agar Channel gue ini Semakin berkembang Terus maju Dan semakin Menghibur kalian semua Oke Gue pamit dulu men Karena sekarang lagi kerja juga Akhir kata Assalamualaikum Menonton Wabarakatuh